Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya ini kita lagi proses bikin eh bukan bikin apa sih tadi proses ini apa? membuat pokor biar kelihatan lebih tua tadi itu udah jadi timbul jadi bahannya pake apa aja ini apa ini? Pernis kalau ada ya tenor kalau enggak ada bensin juga enggak apa-apa banyak murah meriah iya murah meriah tuh ini bensin bensin segini nih sama Pernis pake nol mau ke mana lagi? mau ngambil ini ya oh hahaha tuh semprotannya ini demi tanu saya sama si bumi ini tuh nih popornya tuh yang itu tuh guys demi tanu saya nih udah beres setting tinggal dipake di lapangan tuh aduk dulu guys biar apa? biar tercampur dengan merata oke selanjutnya kita semprot ya guys ini udah satu bak satu kali kalau udah kering baru tipe lagi oh tipe lagi ya oh tadi ini bahannya sama masih pake ini? sama oh gitu kirain pake ini apa pake clear doang? enggak biar lebih ini kelihatan tua kayunya oh berarti tadi bukan pake clear ini ya? bukan pake ini ya? oh pantasnya agak lebih tua ya? iya oke biar selat-selat lebih timbul oke sih ini warna sebelumnya itu agak keputih-putih ya? setelah dipake ini tuh agak lebih tua ya teman-teman jadi kita prosesnya bukan pake panas tapi angin alam angin alam bukan bicara di open tapi angin alam biar menghemat ya? biar menghemat cukup uang 10.000 mantap mantap oke dua kali cukup ya? oh tiga kali oh ya tiga kali ya teman-teman saya mau tanya sebenarnya itu bagusnya tuh pake cara mengkeringatnya itu pake panas di panas ini ya udara apa bagusan pake angin begini ya? bagusannya kalau bagus ada panas ada angin lebih bagus ya? iya udah gitu aja mungkin ya pak kandi? sip ya? terima kasih jangan lupa sizecram! campling hunter! subrekker! terima kasih salam satu hobi kita lanjutkan lagi ya kira-kira teman-teman ini ajalah seleranya gimana ya tuh? kalau pengen bermacam-macam ini pakai kayu apa ya? ini kayu mahoni oh mahoni nah kayu mahoni ini teman-teman contohnya kayak begini nih hasilnya tempat tuh oh iya bener nih tuh kelihatan itu tuh ya sip terima kasih terima kasih